Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu 23 April 2022. Guru data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika diharapkan berhati-hati karena akan ada hujan berintensitas sedang hingga lebat, disertai petir dan angin kencang selama sesaat. Namun pada pagi hari, seluruh wilayah di Jawa Timur diprediksi tidak akan turun hujan. Cuaca akan bervariasi mulai cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari ada 9 daerah yang akan dilanda hujan petir, diantaranya Batu, Jombang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Blitar, dan Nganjung. Sedangkan hujan ringan akan turun di 17 wilayah, yaitu wilayah Tulungagung, Trenggalek, Sumenep, Situbondo, Pamekasan, Ngawi, Lumajang, Lamongan, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Madiun, Jember, Bojonegoro, Banyuwangi, dan Bangkalan. Pada malam hari giliran Sidoarjo yang akan mengalami hujan petir, lalu hujan ringan akan turun di Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, dan Ngawi. Pada dini hari hanya wilayah Tuban saja yang akan turun hujan ringan. Wilayah lainnya akan cerah berawan hingga berkabut. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan cerah pada pagi hari dan berawan di siang hari. Cuaca memburuk di malam hari karena akan turun hujan petir. Sedangkan pada dini hari, langit Kota Pahlawan akan kembali berawan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban 70 hingga 95 persen. Sekian informasi berakhiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu 23 April 2022. Terima kasih dan selamat beraktifitas.